Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video reaction atas live-nya Dayana tadi malam ya Kata anak-anaknya sih sekitar jam 2an Padahal gue itu jam 2 itu baru selesai ngobrol sama anak-anak Bikin konten masalah yang video sebelumnya ya tentang parodi gitu Itu sebelum jam 2 loh Jadi kemungkinan gue langsung tidur kali Jadi gak perhatiin HP kalau Dayana live Jadi untungnya Sukrila masih bisa ngerekam dia ya Walaupun kelihatannya gak full nih Jadi saya nonton videonya bro Sukrila nih ya Jadi Ada beberapa kata-kata dia dalam bahasa Inggris ya Dan banyak sisanya itu dalam bahasa Rusia Jadi saya gak mau mereaksi yang bahasa Rusia Karena saya gak ngerti ya Jadi nanti biar Mbak Masha dari channel Irfan ya Yang bakal ngebahas mungkin nanti ya Jadi saya mau bereaksi terhadap kata-kata yang dalam bahasa Inggris Yang Dayana bilang ya Jadi dia tuh lagi bahagia ya Lagi bahagia kelihatan gak ada sedih-sedihnya Walaupun dari face mukanya ketika dia diam itu kelihatan ada pikiran ya Ada pikiran yang mungkin Masih-masih dalam benaknya dia gitu ya Jadi dia di awalnya dia bernyanyi ya Bernyanyi-nyanyi Dan kelihatan banget dia emangnya ingin terjun ke dunia Menyanyi ya Dan dia punya bakat itu loh Jadi mudah-mudahan sukses Dan saya baru denger juga dari anak-anak juga Kalau lagu dia dengan Hedo itu udah rilis di Youtube Saya belum sempet dengerin lagunya Tapi pasti enak banget Premierenya aja udah enak gitu ya Jadi mudah-mudahan bisa saya tonton nanti Dan pasti saya suka Saya suka sama jenis suaranya gitu ya Terus dia juga cerita nih Jadi dia dengan penuh semangat Penuh keceriaan Dia cerita tentang Seorang pria ya Dan dia bilang itu seorang pria yang ada di TikToknya dia Yang pakai mobil sport Dan Ya sport Kata dia si apa Mercedes band Eh McLaren apa Mercedes Saya lupa tadi Yang ada di TikTok Yang dia shoot pria itu gitu ya Dan dia dengan penuh ceria Cerita kalau Pada saat perpisahan dengan teman-teman itu Mungkin itu sekumpulan pria apa gitu Teman-teman gitu kan Youtube juga mungkin Tapi katanya sih Menurut informasi teman-teman Dia itu seorang Deller Deller mobil-mobil sport gitu ya Kayak Rudy Salim lah Kalau di Indonesia gitu ya Dan mungkin dia mencoba Mobil-mobil sport yang ada di Dellernya dia gitu ya Dan lucunya dia katanya Dia sangat Terkejut gitu Pada saat perpisahan Dengan teman-temannya itu Dia seperti biasa Pingin meluk gitu kan Kayak sama Bang Junaidi Sama Bang Nur gitu kan Dia kalau perpisahan dia meluk Dan itu budaya mereka ya Kalian jangan Buli lagi masalah itu Karena perbedaan budaya Ya karena budayanya seperti itu Ya kita harus terima lah ya Jadi Pada saat itu Katanya pria itu menolak Untuk dipeluk Dan dia bilang I'ma muslim Dia kaget banget gitu kan Mungkin baru pertama kali Dia ditolak Orang untuk Mempelukan Dan dia mengaku Sebagai seorang muslim gitu ya Padahal yang muslim yang lain Biasa aja gitu ya Jadi dia Mungkin dia Agak aneh gitu Agak aneh Kok bisa ya Bisa nolak pelukan gitu ya Padahal mungkin Kalau Budaya mereka itu biasa Walaupun dia negara muslim ya Di Kazakhstan Itu negara muslim Tapi mungkin Cara mereka Perpisahan Apa-apa Mereka dengan Berpelukan gitu Walaupun itu cewek Cowok gitu ya Jadi Dia kaget Dan sepertinya sih Mungkin ada feeling Tapi gak tau lah Tapi dia Menceritakan itu Dengan Antusias ya Dengan antusias Dan gembira ya Dan dia juga cerita Kesuksesan dia Di Dubai ya Dengan bertemu Beberapa Blogger Yang Yang apa Yang berhasil Di sana gitu kan Ya mungkin jadi Jadi Pandangan hidup dia Nantinya gitu ya Wah ini loh Ternyata Dunia yang akan Dia geluti gitu ya Dia bisa sharing Sharing cerita gitu ya Itu bagus banget ya Untuk Membangun karakter dia Di dunia entertainment Terutama di Vlogger ya Vlogger Youtube Dan macem-macem gitu ya Jadi It's good for him Gitu ya For her Dan dia juga cerita Tentang Ini nih Yang memalukan ya Jadi dia bilang Ada akun wanita Berhijab Itu dia Apa ya Berkata kasar Kepada Diana Dia Dan dia Kaget Kenapa Seorang muslimah Bisa seperti itu Gitu ya Mungkin karena dia Image Image dia Terhadap muslim Itu Masih baik ya Masih Bahkan dia pernah bilang Kalau Islam itu agama Yang terbaik Di dunia Walaupun dia Seorang agnostik Jadi Dia merasa kaget aja Kenapa bisa Seorang berhijab Bisa Berkata kasar Dan Ya kayak gitu lah Gak sesuai dengan Ininya Agama dia yang Menurut dia Bagus Jadi ini Sebagai Tamparan Juga Pada Para akun Yang punya akun Yang punya foto Berhijab Tolong Take down Kalau kalian masih Bicara tentang Kebencian Tentang Pembulian Itu Kalian mempermalukannya Ini gak tau ya Kalau Dibalik Foto itu Sebenarnya Belum tentu Wanita hijab juga Tapi itu Pasti 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 Akan menimbulkan Rasa Apa ya Rasa tidak 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 bagus ya Terhadap Image Islam ya Jadi Mohon Yang Punya foto Apalagi Entah itu foto beneran Foto kamu itu Lebih jelek lagi Apalagi Orang yang emang Ngaku-ngaku Dia sebagai muslim Banyak kok Banyak akun media social ini Punya profil Foto profil cewek Berhijab Dan ngomongannya Gak sesuai dengan Memang dia seorang muslim Dan mungkin Mereka ingin mengadu domba Saya harap Dayana ngerti Masalah ini ya Jadi Image dia terhadap Islam itu Sangat berpengaruh Nantinya Kalau dia Banyak Wanita-wanita berhijab Meng Apa ya Mengatai dia Itu tolong Yang benar-benar Wanita juga Harus Bisa kontrol diri Dalam Muslim itu Gak boleh Kalau memang Kalian muslim Gak boleh Berkata seperti itu Itu ada Ayatnya tertentu Dan itu keras Bergosip Itu keras Jadi Itu aja yang bisa Gue terjemahin Dari live-nya Apa Dayana Di channelnya Bro Sukrila Saya gak Ngeliat ada Full Full live-nya dia Kayaknya ini terpotong Gitu ya Dan Banyakan Cerita Tentang Bahasa Cerita Cerita Melak Pakai Bahasa Rusia Jadi Saya gak Ngerti Jadi Gak Bisa Saya Komentari Jadi Banyak Banyak Informasi Yang Input Yang ada Dari Malam Sampai Pagi Ini Termasuk Dari FGK Itu Garis keras Kalau Dayana Masih Nge-like Foto-fotonya Familienya Fikinaki Fikinaki Family Di like Waktu yang bersama Itu pakai Seragam Muslimnya Putih-putih Dan dia nge-like Ini terbukti Kalau Dayana Ini benar-benar Punya Apa ya Hati yang bersih Dia masih 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 Apa ya Masih care Terhadap Circle-nya Ini Fikin Gitu ya Ya Moga Fikinaki juga Bisa seperti itu Paling Tidak Berkata Sejujurnya Itu yang Paling penting Jangan Diam Berkata Sejujurnya Pada Dayana Ya Insyaallah Semuanya Akan Selesai Tidak 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 Penyelesaian Masalah Ini Bahagia Ataupun Dengan 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 Sempurna Maksudnya Tidak Ada Masalah Lagi Di lain Waktu Jadi Ketika Misalnya Fikinaki Ketemu Dayana Di Kazakstan Ini Kemungkinan Besar Ada Ini Kemungkinan Besar Karena Kedubas Sudah Memfasilitasi Sudah Mengundang Dia Ke Kazakstan Paling Tidak Kesempatan Itu Diberikan Untuk Bertemu Dengan Dayana Sesuai Dengan Janji Vicky Oh Ya Saya Selama Ini Beritain Tentang Vicky Tentang Dayana Terus Bahkan Mungkin Di Komentar Komentar Itu Ada Yang Bilang Saya Benci Sama Vicky Enggak Enggak Sama Sekali Benci Sama Vicky Saya Itu Dari Awal Itu Fan Sama Vicky Naki Dan Suka Sama Dayana Itu First Inversion Saya Terhadap Vicky Dan Dayana Jadi Saya Fan Terhadap Vicky Naki Dan Suka Pada Dayana Tapi Dalam Perjalanan Waktu Semua Orang People Is Changing People Is Changing Kita Harus Flexible Juga Jadi Buat Saya Menjadi Seorang Public Figure Itu Belum Tentu Kita Harus Fan Selalu Sama Dia Ada Kaliannya Kita Enggak Ngefans Sama Dia Karena Kelakuan Dia Ada 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 Rasa Apa Ya Kecewa Ada Kita Juga Ada Saya Juga Saya Juga Manusia Biasa Dan Vicky Juga Manusia Biasa Juga Dia Enggak Sempurna Banyak Kelebihan Dia Dan Ini Salah Satu Kekurangan Dia Kita Maklumi Kalau Kita Kecewa Boleh Tapi Jangan Sekali-sekali Berkata Kasar Kepada Vicky Apalagi Membuli Dia Di Komen-komen Ini Sudah Mulai Menjurus Untuk Mendiskreditkan Vicky Saya Enggak Mendukung Itu Tapi Saya Tetap Pertahankan Karena Itu Masih Dalam Batas Untuk Mengkritik Dia Ingat Ya Kritik Itu Enggak Selalu Enak Di Kita Kritik Itu Kadang-kadang Bisa Membangun Kita Justru Membangun Vicky Vicky Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Jadi Saya Enggak Bikin Cerita Tentang Vicky Itu Bukan Karena Saya Benci Tapi Memang Enggak Ada Informasi Yang Perlu Saya Sampaikan Untuk Memperjelas Hubungan Antara Vicky Dan Dayana Dan Dayana Selalu Berklarifikasi Terus Penerus Selama Berapa Hari Dia Aktif Tentang Masalah Ini Jadi Saya Uploadnya Tentang Dayana Jadi Tolong 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 Jangan Diskreditkan Vicky Naki Kita Belum Dengar Suara Dia Sesungguhnya Yang Kita Lihat Sekarang Itu Hanya Kediaman Dari Vicky Naki Yang Selalu Diam Masih Diam Kita Patut Tunggu Nanti Pasti Dia Speak Up Mungkin Ada Waktunya Dan Kita Akan Terima Apapun Yang Mereka Putuskan Saya Tetap Dukung Vicky Naki Dengan Jalannya Saya Tetap Dukung Dayana Dengan Jalannya Saya Mengawal Dayana Itu Sampai Dia Menjadi Kedipan Yang Normal Seperti Dulu Lagi Tidak Ada Banyak Hater Tidak Banyak Pembulian Untuk Saat Ini Saya Masih Dukung Dayana Untuk Menghilangkan Itu Sampai Dia Punya Kehidupan Yang Normal Seperti Dulu Jadi Itu Aja Reaction Saya Terima Kasih Bang Sukri Ini Udah Bisa Upload Live Ini Di Youtube Jangan Jangan Lupa Subscribe Dia Jangan Lupa Subscribe Juga Saya Oke Segitu Aja Informasinya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Sampai Sampai